Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah manusia yang umurnya sangat panjang Umurnya itu luar biasa yang diberi tangguh oleh Allah Jadi pernah disinggung itu di surat At-Taubah ayat 105 Tentang Balamin Jadi orang-orang ditangguhkan oleh Allah Orang-orang yang diberi tangguh oleh Allah Di sana disebutkan orang-orang yang diberi tangguh oleh Allah Nah diberi tangguh oleh Allah dan ada yang dimasukkan ke neraka Yang diberi tangguhnya itu nanti keputusan Allah Tapi ada juga yang dimasukkan ke surga Nah mungkin Balamin itu dimasukkan ke neraka itu Yang jadi balatnya iblis Balamin itu dia dulunya Raja Atlantis Karena dia punya kemampuan 10% dan dia bisa ini apa bisa Melawan proses penuaannya Meskipun sekarang bentuknya tua dan botak Tapi dia bisa mengatur planet bumi Dia lah otaknya Freemason Dia lah otaknya yang namanya New World Order Dia lah otaknya Illuminati Dia lah otaknya Freemason Dia lah otaknya yang namanya New World Order Dia lah otaknya Illuminati Dia lah otaknya bagaimana kita mengendalikan perekonomian dan sebagainya Dialah otak yang membuat virus Kayak vaksin dan sebagainya Dialah otak segala macam Urusan-urusan Yang ada di dunia Jadi Ide-ide dialah yang membuat Yahudi itu bisa menguasai Karena Balami itu adalah Bapaknya bangsa Yahudi Balami itu adalah Bapaknya bangsa Yahudi Baginda Dracula ini apa Diibaratkan Balami itu seperti Dracula Memang bentuknya kayak Nosferatu sih Otak, mancung Dan dia suka sekali darah Dia suka sekali otak bayi Untuk menjaga Badannya biar tetap hidup Dia punya alat yang namanya Minaru Dia bisa berubah bentuk jadi apapun Yang dia mau Itu alat peninggalan salah satu Ini bangsa modern Jadi berubah itu dengan DNA-nya Ya mungkin aja Mungkin Karena memang salah satu yang bisa Memperpanjang umur Balami itu Adalah Darah juga Bukan ritual aja Firmeisen meminum darah Bukan ritual Memang keharusan ya sama Ritual gak bisa dilanggar kan ya Ini memang gak Kuduk gitu ta Supaya awet muda Nah Terus tadi Terus kita lanjut Dia punya minaru Yang artinya meniru Dan kemudian dipakai sistemnya minara Pakai pendidikan kita Nah Kemudian dia Jalan-jalan kemana-mana Dan dia juga pernah nyamar jadi akang Pernah nyamar jadi akang dan sebagainya Tapi siunen ku akang Siunen senaminder Bukan Bukan kan yang orang-orang buat Nah Besar Cuma Nah kitanya Itu tuh dirahasiakan Agar kitanya gak mikir Gitu Biar kita itu tidak berpikir Biar kita itu semuanya taklit saja Diem aja lah Udah Kamu gak usah mikir Jadi buruk sajalah Jadi TKI aja Coba kalau kita mikir Gak akan ada ekspor TKI keluar Gak ada Indonesia makmur Soklah Mulai dari sekarang Kita action Jangan hanya sekedar Diajar unggul Dan doktrin saja yang kita terima Tapi kita harus berpikir Beda ya Berpikir dan ngapalkun 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 Pasang suruhnya gitu kan di doktrinnya Ya ngerapalkun Ngerapalkun Jadi menghapal Menghapal tanpa kita berpikir Dengan baik dan Benar Habis kita Habis oleh Suatu sistem Dan kita tidak sadar Bahwa kita sedang dihabisi Perlahan-lahan Nah makanya Sekarang kan anda sadar nih Dari bejaan kuakang Nah Sekarang actionnya bagaimana Apakah kita mau diam saja Membahas begitu saja Apakah kita masih takut Pada selain Allah Gitu kan Apakah kita masih takut bergerak Karena memikirkan Resiko masa depan Seperti apa Apakah kita takut Nanti dimarahi orang tua Karena kita berpikir Nah itu keputusan Di tangan anda Meskipun akhirnya di tangan Allah juga Tapi Semuanya adalah pilihan Surga dan neraka adalah pilihan Meskipun hasil akhir Di tangan Allah Tapi usaha dari kita Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan merubah Resip suatu kaum Apabila dia tidak Berusaha Jadi usaha dulu aja sekarang Mudah-mudahan Usahanya berhasil Dan mudah-mudahan Usahanya bisa Merubah Tatanan masyarakat kita Amin Ya tapi kita gak menunggu Gerak atuh gerak atuh Jangan cici Harus jadi kita dulu Kita yang harus merubah Nah Arfi Tirema ini Dia yang mengajarkan Keseluruh dunia itu Wisnu itu tadi Diajaran kebangsa Rama Waskita irana satya Ambalan Atau wanita Di proses mortal prabena Dimana Manusia itu Digembelai Yang dilatih Nah ini Ini ilustrasi ya Ilustrasi Bagaimana ketika Pengetahuan itu Dipalgiin ke kepala Tidak seperti kita Seti-seti Belumlah dipalgiin Karena otak itu Seperti hardis Plagiin Nah setelah itu Baru dilatih Sampai umur 21 tahun Mortal prabena Dan mereka pun Dengan kemampuannya Bisa melakukan Lekritasi Bisa melakukan Banyak hal Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Selamat menikmati Bersambung